Perkenalkan saya Ferry Nuzarli, Sekjen Partai Buruh. Di sini saya menjelaskan tentang profil Partai Buruh. Pertama, sejarah Partai Buruh. Partai Buruh dideklarasikan pada tanggal 1 Mei tahun 2005 di Pekanbaru, Riau, yang merupakan kelanjutan dari Partai Buruh Sosial Demokrat, yang didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 2001 di Jakarta. Serta merupakan kelanjutan dari Partai Buruh dengan nomor keputusan Kemenkumham RI nomor MAH 10 AH 1101 tahun 2010. Organisasi dan tokoh pertama pendiri Partai Buruh adalah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI dan oleh Prof. Dr. Mukhtar Pahan S.A.M.H. Tentang peta kepemurusan Partai Buruh, untuk tingkat provinsi sudah mencapai 100 persen. Untuk tingkat kabupaten kota sudah terisi 483 kabupaten kota, capaiannya sudah 93 persen dari jumlah kabupaten kota se-Indonesia sebanyak 514 kabupaten kota. Dan sudah di atas target dari verifikasi KPU sebanyak 75 persen. Untuk tingkat kecamatan sudah terisi hampir 2.714 kecamatan. Capaiannya sudah 75 persen dari 50 persen dalam satu kabupaten kota, yaitu sebanyak 3.621 kecamatan. Untuk peta kekuatan Partai Buruh dalam pemilu 2024, contohnya jumlah suara sah nasional legislatif pada tahun 2019 adalah 1.309.970.800 suara. Jumlah pemilih dalam pemilu 2024 diasumsikan hampir sama dengan pemilu tahun 2019. Potensi suara pemilih pada Partai Buruh di Pemilu 2024. Pertama, jumlah anggota dan keluarga dari organisasi yang menghidupkan kembali Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Tani, Serikat Melayan, Organisasi Buruh Migran, Pekerja Rumah Tangga, Guru Honorer, Organisasi Perempuan, dan Gerakan Sosial Lainnya, sebanyak 10 juta orang. Jumlah pemilih dalam tahun 2024, yang berasal dari pekerja formal, sekitar 56,4 juta, dan pekerja informal, lebih dari 76 juta. Target Partai Buruh dalam pemilu 2024, Pertama, lolos parlementari threshold sebanyak 4 persen sampai 5,2 persen, sekitar 5,6 juta sampai 7 juta orang pemilih Partai Buruh. Dengan target mendapatkan kursi di DPR 15 sampai 20 kursi. Yang ketiga, memenangkan 5 sampai 10 orang buruh menjadi Bupati Wali Kota atau Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota di 5 sampai 10 Kabupaten Kota. Yang keempat, mendapatkan 5 persen sampai 10 persen dari total jumlah kursi di masing-masing DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya, Organisasi Inisiator Pelanjut Partai Buruh. Organisasi dan tokoh pendiri Partai Buruh adalah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI dan Profesor Dr. Mohamad Pakpahan S.A.M.H. Partai Buruh ini dibangun dan dihidupkan kembali oleh 3 komponerasi Serikat Pekerja Terbesar dan 50 federasi Serikat Pekerja Tingkat Nasional, Forum Guru dan Tenaga Honorer, Organisasi Perempuan dan Organisasi Petani serta nelayan terbesar di Indonesia. Susunan pengurus Partai Buruh, Periode 2001 sampai 2006. Dibagi dua, pertama Komite Eksekutif atau ESKO Pusat, Presiden Syed Iqbal, Wakil Presiden Agus Supriyadi, Stadis Jenderal Ferun Zarli, Bendarumum Agus Sarjanto. Untuk Majelis Tingkat Pusat, pertama Ketua Majelis Rakyat Soni Puji Sasono, kedua Wakil Ketua Majelis Rakyat P. Charlie Samosir, ketiga Sekretaris Majelis Rakyat Ismail Kamarudin, keempat Ketua Majelis Nasional Agus Ruli Ardiansa, kelima Sekretaris Majelis Nasional Dharma Pancah Mulya, keenam Ketua Mahkamah Partai Ridan Atamajis, ketujuh Wakil Ketua Mahkamah Partai Ali Fahmi, kedelapan Sekretaris Mahkamah Partai James Simanjunta. Struktu Partai, posisi tertinggi adalah Kongres, dan sejajar dengan Majelis Rakyat sebagai inisiator pelanjut partai. Di bawahnya sejajar yaitu Majelis Nasional, kedua Komite Eksekutif, ya, Eksekutif Komite Eksekupusat, jadi di kita namanya Komite Eksekutif, ya, biasanya kalau lain itu DPP, ya, di kita Komite Eksekutif Pusat. Selanjutnya sejajar dengan Mahkamah Partai. untuk Majelis Nasional itu terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, ya, juga Dewan Kebijakan Pembangunan Nasional. untuk tingkat Komite Eksekutif dibagi tingkatan yaitu Esko Provinsi, ya, selanjutnya Esko Kabupaten Kota, Esko Kecamatan, kalau tingkat kelurahan namanya Komisaris Kelurahan, tingkat RW namanya Komisaris RT atau RW. Selanjutnya sejajar dengan Majelis Nasional dan Komisaris Eksekutif adalah Mahkamah Partai. Ajas Partai, yaitu jelas Pancasila. Tujuan Partai Buruh, Partai Buruh dilahirkan untuk mewujudkan welfare state, ya, atau negara sejahtera. ada tiga prinsip, ya, dalam negara sejahtera, yaitu dilambangkan dengan, apa, logo, ya, di logo Partai Buruh ada tiga rumpun padi, ya, tiga rumpun padi, ini melambangkan tiga, ya, tiga unsur prinsip, ya, negara sejahtera. Pertama, kesetaraan kesempatan dalam hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya hukum, ham, dan pertanang negara. Kedua, distribusi kekaitan secara adil merata. Negara, raih pertumbuhan ekonomi secara merata, bersamaan, harus memberikan jaminan, ya, sosial, kedelotan pangan, ya, reforma agria, dan pasar sosial. Yang ketiga, tanggung jawab publik. Ketika rakyat sehat dan bekerja, maka rakyat bayar pajak. Dan ketika rakyat tak berdaya dan miskin, maka negara harus membiayai rakyat. Baik untuk makan, kesehatan, ya, dana pensiun, dan jaminan pengangguna. Ada tiga belas platform perjuangan Partai Buruh. Tujuannya memujudkan welfare state, negara sejahtera, tertuang dalam GBPP. Atau disebut dengan tiga belas platform. Pertama, pelakon pertama, kedelotan rakyat. Kedua, lapangan pekerjaan. Pelakon kedua adalah lapangan pekerjaan. Ketiga, pemberatasan korupsi. Yang keempat, jaminan sosial. Jadi kalau partai, dalam hal jaminan sosial, ya, akan berjuang pada jaminan kesehatan, memperbaiki jaminan dana pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan dana pengangguran, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, air besi, dan jaminan makanan. Yang kelima, kedelotan pangan dan reforma agraria. Selanjutnya, upah layak. Yang ketujuh, platform partai adalah pajak yang berkadilan untuk kejahatan rakyat. Yang kedelapan, hubungan industrial. Partai akan menolak, ya, adanya pekerjaan alidayah, outsourcing. Menolak adanya kontrak kerja atau PKWT yang berkepanjangan dan tanpa batas. Juga partai akan berjuang untuk uang pesangon yang layak, yang sekarang ini pesangon, ya, sesuai dengan Undang-Undang Uli Buslo, dikurangkan, ya. Jam kerja yang manusiawi, kembali pada jam kerja yang 8 jam. Perlindungan upah, cuti haid, cuti melahirkan, buru perempuan, kerja layak, istirahat, ya. Menolak mudah, PHK, perlindungan pekerja lokal, dan bentuk perlindungan lainnya, ya. Platform ke-9 adalah lingkungan hidup, ya, HAM, ya, masyarakat adat, ya, tanah-tanah adat, ya, lingkungan hidup, ya, juga hak asasi manusia adalah satu platformnya partai buru. Kesepuluh, perlindungan perempuan, ya, anak-anak, PRT, ya, buru migran juga, ya, yang di luar negeri menjadi salah satu, apa, platform partai buru. Juga miskin kota dan buru informal. Selanjutnya, yang kesempatan adalah pemberdayaan penyandang cacat, ya. Kedua belas, perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik, honorer, ya, serta peningkatan kesehatan tenaga pendidik swasta dalam bentuk gaji minimal per bulan, ya. Selanjutnya, partai buru akan memperkuatkan kooperasi BUMN bersama swasta sebagai pilar perekonomian Indonesia. Konstituen partai buru adalah kelas pekerjaan pekerja, ya. We are the walking class. Tulisan partai buru dengan huruf besar yang warna putih melambangkan penegasan identitas, ya, di, apa, di lambang, ya. Itu adalah partai buru warna putih, ya, menegaskan adalah identitas, ya. We are the walking class, ya. Kami adalah kelas pekerja. Apa saja kelas pekerja itu adalah pertama, buru pabrik, ya, adalah konstituen kita. Buru kantor, buru perempuan, buru tani, buru nelayan, buru guru, buru migran, TKE, TKW, tenaga kesehatan, guru swasta, honorer, pekerja rumah tangga, pekerja maritim, pelaut, ya, sopir, ya, angkot, truk, bis, kendaraan darat, laut, dan udara, pengemudi ojek, ya, konvensional, ojek online, ojol, dan taksi online. Selanjutnya, pedagang, pasar, jamu gendong, pedagang sayur, tugang becak, PKL, pedagang asongan, pelaku UMKM, pelaku multi-level marketing, kelompok masyarakat miskin desa, kota, pencari kerja, mahasiswa, pelajar, anak band, seniman, olahragawan, kaum cerdik pandai, dan sarjana yang menginginkan ajas negara sejahtera. Selanjutnya, pensiun, PNS, TNI Polri, swasta, terakhir, kaum masyarakat marginal, penyandang disabilitas, dan kalangan rakyat jelata lainnya. Itulah konstituen dari Partai Buruh. Selanjutnya, strategi pemenangan Partai Buruh. Kita kenalkan dengan Anamka 1W. Kepertama adalah kesadaran kelas pekerja. Kedua adalah kepengurusan kuat. Yang ketiga, kelolosan verifikasi KPU. Yang keempat, K4 adalah keterpilihan wakil rakyat. Yang kelima, kemenangan. Target kita setelah verifikasi, sudah adanya bacalek, tentu kita menang pada pemilih 2024. Tangkah ke-6 adalah keberpiaan pada rakyat. Tangkah ke-6, keberpiaan pada rakyat. Tentu setelah partai yang menang, kita akan berpia pada rakyat. Karena kita adalah partai rakyat, partai buruh, kita akan kembali pada rakyat semuanya setelah menang. Terakhir, satu-satunya adalah welfare state, negara sejahtera. Selanjutnya, hal penting partai buruh dalam verifikasi KPU. Ada lima hal yang pentingnya. Pertama, melengkapi SK, kepengurusan nasional. Provinsi 1%. Kedua, kawang-kawak 7.9% dalam satu provinsi. Yang ketiga, kecamatan 5% dalam satu kawasan dan kota. Kedua, kawasan partai buruh minimal 1.000 orang atau 1.000 per 1.000 dari jumlah penduduk per kabut kota dibutuhkan dengan KTP dan KTA partai buruh. Ketiga, surat sewa-menyewa kantor Partai Buru serta surat keterangan domisili Partai Buru di semua tingkatan Keempat, rekening atas nama Partai Buru, baik nasional, provinsi, dan kabupaten-kota Kelima, mendapatkan SK KMN Kumham Partai Buru di tingkat pusat Kenam, mendapatkan SK Kes Bang Pol untuk masing-masing provinsi dan kabupaten-kota Tahun ini adalah tahun propaganda dan sosialisasi Partai Kita, diri kita, para kader adalah menjadi alat propaganda Agar elektabilitas Partai akan tingkatkan terus Maka target kita di air Februari ini, bulan depan ini Januari Akan meningkat 1,5 menjadi 2 persen Akhir Mei, nanti setelah May Day mungkin ada acara May Day Mungkin pas puasa tahun 2022 setelah acara halal-halal mungkin ya Kita acara besar-besaran, ini akan memboomingkan ya partai Yang mau oren kan ya Tempat-tempat ya, kampanye apa tempat-tempat acara-acara partai lah ya Ata serikat ya Ini target kita akan meningkatkan elektabilitasnya menjadi 3-4 persen Terus air Juli kita upayakan meningkat 4-5,2 Juli 2022 sampai perulian 2004 Terus pertahankan elektabilitasnya sampai 5-2 persen ya Karena target kita kan 4 persen sudah lolos gitu ya Jadi kita mulai sekarang nih ya Mulai sekarang ya akan berjuang terus untuk meningkatkan elektabilitas partai Melalui kader-kader ya Kita gak mampu ya untuk beli iklan ya TV ya, billboard gitu gak mampu ya Hanya kita lah ya diri kita yang bisa menggampanjakan partai ini ya Mengiklankan diri gitu Terima kasih Itulah profil partai ya Partai buruh terus bekerja, partai buruh negara sejahtera Partai buruh menang, menang, menang Terima kasih